Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pecuang-cuang Kembali lagi ya teman-teman semua Gimana keadaan kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat kalian sukses semua Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Untuk segi daripada harga Bitcoin Kali ini sudah berada di area 59.600 ya Semoga hari ini kita bisa melihat nih Kinerja daripada Bitcoin di area 63.000 sampai 67.000 USD Semoga saja teman-teman ya Dan tentunya kalau kita lihat teman-teman ya Untuk pergerakan parameter daripada Alcoin ya Seperti induknya Alcoin yaitu Ethereum teman-teman Dia mengalami kenaikan 1,84% BNB 0,44% Solana ini sekitar 4%-an XRP mantap ya 8%-an teman-teman ya Dogecoin 5% Cardano 5% dan hampir merata ya Hampir merata Siba Inu juga 5% secara overall Kasap mata 99% dalam kondisi recover di hari ini Semoga saja teman-teman ya Ini akan berlanjut sampai bull market ya Amin, mantap jiwa Nah sebelum kita lanjut ke topik utama teman-teman ya Saya perlu mengingatkan buat teman-teman semua Karena banyak yang bertanya tentang Dogecoin ya teman-teman Yang dimana ini adalah Bansos Karena gratisan teman-teman ya Dan dia sudah ada pre-marketnya Seperti di Bybit ya GetIO Bitget teman-teman ya Dan tentunya teman-teman ya Saya nggak nyarankan kalian untuk beli di pre-market Karena sangat beresiko ya Kenapa kalau ada yang gratis Nggak penggunaan yang gratis aja ya Nah disini teman-teman kalau kalian ingin Carap airdrop ini Kalian bisa menggunakan link yang saya taruh di deskripsi nanti teman-teman ya Lumayan ya kan Bansos gratisan teman-teman Siapa tahu kan ya Karena ini sangat menarik Karena apa Sedang ramai Binance Hot Wallet ini sudah memiliki apa Doge ya Jadi berspekulasi Bahwasannya ini bakal listing ke Binance gitu teman-teman ya Nah dan disini kita melihat dari free marketnya Daripada si GetIO teman-teman untuk si Doge sendiri ya Dimana kalau kita lihat Untuk harga Doge ya Disini ada yang 0,012 Ya kan 0,022 teman-teman ya Jadi ini udah di kepala 0,01 Kemarin di area 0,04 Kalau nggak salah ya teman-teman ya Ini di free marketnya daripada si GetIO Ingat ya Saya nggak menyarankan kalian untuk masuk dari free market Karena ini juga meme coin Ada yang gratisan Itu tergantung dari berapa lama akun telegram kalian hidup Itu teman-teman ya Semakin tua semakin bagus Jadi gunakanlah kesempatan mumpung masih bisa gitu ya Secara gratisan aja Tanpa harus beli dari free market gitu teman-teman ya Dan ini adalah Doge teman-teman ya Ini adalah Doge yang dimana yang sedang ramai kan ini ya teman-teman ya Binance Hot Wallet Ini yang udah memiliki Doge itu sekitar 23 triliunan Eh sorry 23 miliaran teman-teman ya Bybit, OKX, Mass Global Ya siapa tahu nanti akan menyusul banyak exchange Lagi kita nggak ada yang tahu selama masih gratis Kenapa nggak gitu ya kan Jadi so ya silahkan kalian yang berminat Bisa gunain link yang saya taruh di deskripsi nanti Nah kali ini ada hal yang cukup menarik Datang daripada Shiba Inu ya Selaku meme terbesar kedua setelah Dogecoin teman-teman ya Dimana tak lama setelah mengonfirmasi bahwa dirinya bukanlah Elon mas ya Karena sempat ya Sitoshi Kusama mengonfirmasi nih terhadap komunitasnya Bahwasannya saya ini bukan Elon mas gitu loh ya Jadi pemimpin ekosistem Shiba Inu yang penuh teka-teki Sitoshi Kusama bertanya kepada pengusaha Amerika itu Kapan mereka bisa mengobrol Nah jadinya antara Sitoshi Kusama dan Elon mas ingin-ingin bertemu lah ya Dan berbincang-bincang gitu teman-teman ya Kusama meminta Mars untuk berbicara dengan nada main-main Nah percakapan dimana Sitoshi Kusama ya Mengatakan dia bukan Mars ingin berdiskusi dengannya Perkembangan ini menyusul wawancara perdana Kusama dengan Kantor berita Dubai Arab Bushinan selama wawancara Ia menepis spekulasi bahwa Mars bisa jadi adalah pemimpin misterius ekosistem Shiba Inu Yang beroperasi dengan nama samaran Sitoshi Dan disini saya rasa sekarang anda sudah tahu siapakah Elon mas ya Katanya kepada pewancara Arabias Bushinus Nah setelah kalifasi tersebut Kusama menyatakan Keinginan untuk mengajak miliarder itu berbincang Ia mengisyaratkan rencana untuk menunjukkan kepada Mars Bagaimana hal itu seharusnya dilakukan Oke ini menarik teman-teman ya Ketika Elon mas ini mau berbincang dengan Sitoshi Kusama Ya dan ini apa ya bisa dikatakan di up di media sosial Mungkin ini akan membawa hype tersendiri bagi Shiba Inu gitu teman-teman ya Cuman kalian tetap harus disclaimer Saya gak nyaranin kalian untuk beli token Shiba enggak ya Jadi pure karena permintaan teman-teman updatein dong tentang Shiba ya Kita update gitu teman-teman ya Jadi ya ini diperuntukkan buat komunitas Shiba Inu gitu ya Karena apa disini high risk, high return Ya cryptocurrency itu adalah Dimana tempat terbaik untuk buang-buang duit Serta tempat terbaik untuk menggandakan duit Jadi gunakan uang kalian sebijak mungkin ya teman-teman Ya tetap disclaimer dan selalu dior Intinya seperti itu Dimana kalau ditanya prospek Shiba Inu ke depannya gimana bang Ya kalau menurut saya pribadi Prospeknya masih positif gitu untuk ke depannya Ya masih oke teman-teman ya Harganya juga masih murah Kita akan melihat ya semoga saja sih sistem devlasi daripada Shiba Inu ini semakin meningkat Binance mau membantu pengurangan supply ya Ya jadi ya masih banyak harapan sebenarnya gitu ya Apalagi nanti kalau Elon Musk benar-benar mau bertemu dengan situasi Ngobrol berbincang ya kan Ya tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi apa Marketing ya salah satu Dobrakan ya mungkin muncul dari Elon Musk untuk Shiba Inu kembali gitu ya Dan setelah klarifikasi tersebut Kusama menyatakan keinginan untuk mengajak Milarder itu berbincang Ia mengisaratkan ya rencana untuk menunjukkan kepada Mox bagaimana hal ini terjadi Hal ini menunjukkan bahwa Kusama mungkin bersedia berbagi keahlian anomitasnya dengan pendiri Tesla Satu-satunya faktor yang membedakan Kusama dari Mars ya Menurut Arabian, Bushinas, Kusama dan Mars memiliki banyak kesamaan Seperti gangguan yang tak dapat dikendalikan Kekayaan yang tak dapat dibayangkan Dan kekuasaan yang tak dapat direnungkan ya Arabian, Bushinas mengatakan satu-satunya perbedaan diantara keduanya adalah Tidak seorang pun mengetahui identitas asli Kusama ya Sejak mengaku jabatan sebagai pemimpin ekosistem Shiba ini Kusama tetap sepenuhnya anonim baru-baru ini Ia menghindari acara publik di Kyoto, Jepang untuk pertama kalinya Tetapi identitas sepenuhnya tersembunyi di Bali Topeng Batman ya kalau nggak salah teman-teman ya Dalam wawancara tersebut Kusama menyatakan bahwa Ia suka untuk tetap anonim dan tidak berencana untuk mengungkapkan identitasnya Menurutnya faktor bahwa ia dapat bergerak bebas tanpa dikenali lebih berharga daripada uang gitu teman-teman ya Dan disini pun upaya Shiba Inu untuk memulai percakapan dengan Elon Musk Ini bukan pertama kalinya tim ekosistem Shiba Inu Mencoba mendorong keterlibatan dengan March Pada bulan Agustus Kusama mengundang March untuk menghadiri konferensi blockchain futur BFC 2023 Beberapa hari kemudian akun resmi Shiba Inu X memberitahu pendiri Tesla tersebut Bahwa DM-nya terbuka Menariknya Mos mengabaikan undangan tersebut Dan memilih untuk tetap setia pada pesaing utama Shiba Inu yaitu Dogecoin ya Siapa tahu nanti March ini berubah pikiran ya kita nggak ada yang tahu teman-teman seperti itu ya Oke mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Shiba Semoga sedikit membantu Tetap semangat komunitas Shiba dan salam cuan